selamat menikmati teman-teman untuk MotivTV apa kabar? semuanya dan bahagia selalu saat teman-teman video ini kali ini saya lagi ada di Imos, Indonesia Motor Secret Show 2023 debutnya Savard nah Savard ini merek baru yang ternyata mereka bikin motor listrik teman-teman tapi ini bukan sebarang motor listrik karena ternyata mereka itu mendevelop motor ini 100% di Indonesia dari desainnya, start teknis, bahkan sampai baterainya, manajemen sistem, segala macam semuanya dikembangkan oleh insinyur-insinyur muda milenial di Indonesia kantornya ada di Sidoarjo dan nanti rencananya mereka akan buka public di Mojokerto teman-teman jadi di Jawa Timur ya cuma untuk penjualan mereka awalnya akan dijual di Jakarta, Jabodetabek dan mereka akan bikin kayak experience store gitu kayak dealernya pertama di Jawa Bintaro nah sekarang kita mau lihat ya detail-detail seperti apa karena kalau Mojokerto desainnya keren teman-teman kalau Mojokerto ini secara bentuk, desainnya itu mirip kayak BMW CE04 ya itu kan sama-sama panjang gitu kan cuma yang ini emang sedikit lebih kecil, sedikit lebih compact tapi ya ciri khas BMW nya masih tetap kelihatan gitu gayanya panjang kayak motor lowrider gitu kan nanti kita sama-sama lihat ya kenapa motor ini bisa panjang banget oke, mau lihat dari mana kalau Mojokerto yang menarik desainnya kali ya desainnya emang bagus banget sih teman-teman lihat nih, lampunya futuristik banget di sini ada tulisannya safad nya, ini sepeda full LED yang lalu hatinya malah pakai proyektor juga ini ada DRL, terus lampu sen sama hajatnya juga cakep teman-teman posisinya ada di sini tuh, asik ya kemudian kalau kita lihat spotboard nya minimalis banget bagian dalam gitu terus karena motor ini memang produksi lokal ya jadi udah banyak barang-barang yang pakai fender-fender juga lokal juga teman-teman kayak misalnya ban nih, banyak pakai Michelin ini buatan Indonesia juga buatan Indonesia, kemudian ini kayak display ini pakai Sunstar ya ini juga udah buatan Indonesia juga, terus kayak kalipernya dia pakai kaliper 2 piston gitu teman-teman dan ini sudah hobby brake ya, jadi kalau kita tekan rem belakang maka secara otomatis jepan belakang akan langsung bekerja gitu kan teman-teman kemudian ini, lihat nih, banyak made in Indonesia ya jadi memang kandungan lokalnya, TKDN nya kalau menurut klaim teman-teman di safa art ini sudah mencapai 60% dan akan ditingkatkan terus teman-teman kemudian di bagian samping ini kotak-kotak teman-teman, kelihatan boxy ya kelihatan boxy, bagian subjeknya juga keker banget, ada boost up disini buat memoncengnya ukurannya lumayan besar gitu kan terus bagian belakang juga minimalis juga, saya coba juga sama lampunya teman-teman dia benar-benar tipis, terus LED jadet nih dia kayak bertumpuk-tumpuk di dalam si Mika nya ya, bagus banget ya lalu si roda belakangnya ini memang mundur posisinya dipegang sama ini nih, sama arm armnya ini udah pake aluminium teman-teman jadi aluminium casting gitu ya si armnya ini, swing armnya dan ini sekalian jadi dudukan buat si dinamo motoristiknya jadi dinamo motoristiknya ada di bagian tengah sini ya jadi dia model yang di mid drive kayak gini dan ke roda belakang dia pake belt teman-teman, ada beltnya dan asiknya lagi, di motor ini ya dari rangka, bodi, sampe casting ini nih, casting si swing armnya semua itu buatan Indonesia teman-teman, jadi memang diproduksi disini cuman memang kalau kayak dinamo, gitu juga sama baterainya baterai sel-selnya juga masih impor gitu kan tapi ya oke lah ya, kalau memang semangatnya itu bikin motor yang benar-benar buatan orang Indonesia terus benar-benar diperjadikan motor yang utuh kayak gini cuman kalau dari secara desain memang mungkin karena ini motor masih prototype ya jadi ada beberapa bagian-bagian yang kalau misalnya masih kurang rapi kayak misalnya disini nih di bagian-bagian tepian-tepian ini ya ketemu bodi kayak gini, ini masih kurang rapi sih mungkin kalau nanti udah dijual masalah kan jauh lebih rapi lah ya bodi-bodinya lebih mulus, lebih halus gitu kan oke teman-teman, sekarang kita lanjut ngomongin fitur-fiturnya deh lihat dari panel indikatornya, ini keren banget nih dia pake LCD gede banget teman-teman, ini 7 inci ukurannya ya terus disini ada informasi 1 km, terus ada dagangan baterai ini ada fingerprintnya nih, jadi di motor ini pake kiles dan buat mengenali pemiliknya itu pake fingerprint yang kita bisa tap disini nih nah ini ada sensornya ya, jadi kalau tinggal tekan disini kayak absen iya kayak absen ya absen di kantor gitu kan terus ini ada konsumsi kilo per hour nya, si tegangan baterainya gitu ya terus yang sini ada speedometer dengan kilometer per jam yang bar juga jadi ada bar, ada angka gitu kan kemudian ada riding mode juga teman-teman, ada beberapa pilihan riding mode nya ada odometer, ini juga ada efisiensinya nih berapa KWH yang kita buang setiap kilometernya gitu kan, per kilometer gitu keren sih, si speedometer cakep teman-teman kalau kita mundur ke belakang di area stang ini mirip kayak itu ya, kayak big scooter gitu kan big scooter kan seperti ini nih, dikasih cover terus ini ada tombol-tombolnya, jadi ini tombol buat pilih mode ini ada lampu-tombol jauh, hazard, klakson, lampu sen, trusnya sebelah kanan ini dan ada PR juga nih, motornya juga bisa mundur teman-teman jadi ada fitur mundurnya, terus buat nyalain atau matiin motornya juga bisa lewat sini nih, lewat tombol start-off yang ini untuk bikin motornya jalan kalau kita turun ke bawah, ini ada dua konsol teman-teman dua konsol ini oh iya nih ini keyless nya teman-teman, remote keyless nya cakep ya desainnya ya jadi ada buat buka jog, ada buat alarm cakep ya, bagus banget ya bentuknya jadi dua konsol kayak gini teman-teman, kanan-kiri keren nah terus kalau kita mundur ke belakang, jognya loh jognya kalau dari sampingnya bener-bener lurus ya bener-bener lurus banget terus konturnya juga bagus, minimalis gini lumayan tebel dan karena ini versi yang S1P ya kalau S1P itu dia jetan-jetan nya lebih rame teman-teman ada motifnya ya jetan juga pakai warna biru, ada dua warna motifnya kayak gitu oke sekarang kita mau buka ini, buka jognya nah dibalik jognya kelihatan nih ada dua baterai yang ukurannya gede banget nah ini juga yang bikin si motor ini jadi panjang banget karena dua baterai ini dipasang sejajar ya jadi bikin motornya jadi kayak lebih mundur gitu kan saya gak tau nanti handling nya kayak gimana ya yang jelas ini makan ruang banyak banget teman-teman oh iya, disana ada yang versi teranjangnya kita sama-sama lihat ya nah ini teman-teman, ini versinya gak pakai baju ya jadi rangkanya semuanya kelihatan terexpose gitu kan nah kalau dari frame, ternyata frame ini pakai frame pipa di bawah gitu panjang banget nah yang atas ini nih ada frame pakai plat tebel gitu ini buat megang si baterainya nah baterainya itu posisinya ada dua dan ditaruh di tengah sih teman-teman karena baterainya di tengah maka secara otomatis lo gak mau si dinamo motor listrik dan roda belakangnya mundur semua dan ini bikin motornya jadi panjang banget ya bener-bener panjang banget karena memang mereka cari posisi si baterai ini biar bisa bener-bener ada di tengah gitu kan mungkin biar ini ya handlingnya juga jadi enak kan karena satel grafitinya semua ada di bagian tengah sini kan ya kemarin-kemarin kita akan cobain lah sekarang kita cukup lihat dulu nah dinamo motor listriknya ini kalau diperhatikan ya spesifikasinya ternyata dia pakai tipe permanent magnet berasus motor teman-teman yang punya red voltage-nya sampai 72V terus kalau clamp dari safatnya maksimal powernya bisa sampai 18,7 HP dan piktornya sampai 250 Nm gokil ya 250 Nm gede banget teman-teman nah teman-teman ternyata nih si dinamo motor listriknya dia pakai radiator dong jadi memang ada pendinginan airnya ya dia performanya oke tapi suhu di dinamonya tetap terjaga gitu sengaja ditaruh di bawah sini lengkap sama ada kipas radiatornya juga kemudian kalau lihat komposisinya di bagian tengah ini ini juga ada kontrolernya ya kontrolernya ditaruh di bagian sini teman-teman baterainya kalau baterainya dia pakai ini nih pakai lithium ion ya sepertinya adalah lithium ion 72V 65Ah atau speednya di clamp bisa sampai 120km per jam dan jarak tempatnya bisa sampai 120km wuhh lumayan jauh ya dan yang menaik juga adalah jadi teman-teman kayak ini bukan cuma jualan motor teman-teman tapi juga bisnis baterai juga jadi ada beberapa varian ini ya harga ya kalau yang paling murah yang 42 juta itu kalian beli motornya aja nanti baterainya pakai modal substation gitu lah ya jadi menurutnya kayak modal berlangganan gitu terus nanti akan ada apa namanya kayak swap baterainya gitu sih swap station nya ada di jaringannya planet band teman-teman nah kayak gini nih ini mesin ini ya mesin buat swap baterainya jadi nanti akan bersama-sama jaringannya planet band jadi kalau kalian tahu ya yang toko-toko jualan band itu yang banyak banget di Jakarta sering banget ketemu nah nanti akan jadi salah satu tempat buat swap baterainya itu yang paling murah yang 42 jutaan nah nanti kalau kalian naik lagi yang harganya lebih mahal jadi selain ada perbedaan spesifikasi kayak tadi yang udah ketelit itu yang udah pakai fingerprint itu yang paling mahal teman-teman nah yang itu juga ada opsi nanti kalian dapat baterai juga jadi selain bisa swap juga bisa dapat baterai juga sekaligus sama dapat ininya nih sama home chargernya kayak gini jadi bisa langsung ngecas diri di rumah gitu teman-teman gimana menurut kalian harganya range antara 42 sampai 58 jutaan teman-teman ya memang lumayan mahal ya tapi spesifikasinya sih oke ya bisa sampai 120 km per jam dan juga bisa sampai 120 terus kalau lihat desainnya juga keren banget kan desainnya cakep ya biarpun kalau secara detail-detail masih kurang rapi kalau menurut saya sih mungkin karena masih prototype gitu kan cuman next saya yakin bisa dihalusin lagi lah gitu terus untuk pembeliannya ternyata di emos ini udah buka pre-order untuk delivery di Januari atau Februari 2024 gitu teman-teman gimana menurut kalian tulis dalam komentar ya keren atau enggak dan gimana dengan speknya udah cukup keren atau belum begitu juga sama ini nih si swap baterainya jadi nggak perlu ngetas lama-lama kalian tinggal tuker aja di planet ban oke deh sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton terus otomotif TV nyalakan tombol notifikasi like, subscribe, dan klik jika saya Instagram otomotif ada sportif sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati